assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat kicau semua salam satu hobi Oke sobat kicau masih bersama saya di channel Kang Arief Pantau channel yang membahas informasi seputar dunia burung Oke pada hari ini ya tepat di hari Sabtu malam minggu ini kita masih di suasana lebaran dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu burung yang memiliki warna hampir seperti jenis burung lainnya apakah yang akan kita bahas kali ini yaitu burung cicakoreng jawa ya Nah seperti apa sih informasi detail tentang burung cicakoreng jawa apakah sama dengan burung krabasi dan burung titik belalang atau ke titik loreng nanti kita akan coba jelaskan disini namun pun seperti biasa ya sobat itu bagi sobat itu semua yang baru bergabung silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia burung dari channel Kang Arief Pantau Oke saya ucapkan berjuta-juta terima kasih untuk sobat itu semua yang sudah mendukung di channel ini semoga dukungan kalian bermanfaat bagi kami Amin Ya robal alamin jadi burung cicakoreng ini memiliki warna yang seperti burung pada umumnya ya yaitu memiliki kesamaan dengan burung ke titik belalang atau ke titik padi ke titik lore dan jenis burung yang memiliki warna seperti itu ya jadi warnanya tuh umum banget namun ada satu perbedaan yaitu dari sepikir jawanya ya yang mana burung cicakoreng ini memiliki karakter suara yang lebih ngebas dan lebih keras ya Oke seperti biasa kita akan awali soal habitat daripada burung cicakoreng jawa burung cicakoreng jawa mendiami hutan-hutan sekunder atau hutan-hutan terbuka serta sangat mudah kita jumpai di semak-semak atau alang-alang kalau bahasa jawanya ya soal habitat daripada burung cicakoreng hampir sama persis dengan habitat daripada burung krakbasi hadapun untuk ciri fisik yang dimiliki oleh burung cicakoreng yaitu memiliki ukuran yang paling besar jika kita bandingkan dengan burung yang memiliki warna seperti itu atau corak warna seperti itu ukuran tubuh daripada burung cicakoreng bisa dikatakan burung besar yaitu 28 cm yang jika kita bandingkan dengan burung lain sedikit lebih besar daripada burung terujuk selain itu ciri fisik dari segi corak warnanya burung cicakoreng memiliki warna yang sangat umum sekali yaitu hampir sama dengan burung krakbasi atau burung kecici belalang maupun kecici lurik jika sobat kicau semua pernah melihat burung beranjangan kemudian krakbasi dan burung kecici lurik ataupun kecici belalang itu warnanya seperti itu hanya saja burung cicakoreng ini memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar daripada burung yang saya sebutkan tadi lalu bagaimana cara membahakan burung cicakoreng jantan dan petina nah ini yang paling sulit ya karena burung cicakoreng memiliki karakteristik monomorfik yang mana antara burung jantan dan petina tidak memiliki perbedaan yang cukup jelas dan sejauh ini belum ada informasi yang saya dapatkan tentang perbedaan burung cicakoreng jantan dan petina yang paling akurat oleh sebab itu saya tidak bisa menjelaskan detailnya seperti apa namun jika sobat kicau semua ingin membedakannya dapat dilihat dari contoh perbedaan antara burung jantan dan petina krakbasi ataupun kecici belalang dan kecici lurik kemudian soal harga berapa sih harga bahan dan kacoran daripada burung cicakoreng harga daripada burung cicakoreng ini masih bisa dikatakan terjangkau setara dengan burung krakbasi yang mana harga bahan daripada burung cicakoreng ini dijual umum di pasaran dengan harga 80-100 ribu sedangkan untuk kacorannya 250-350 ribu bahkan sebagian kicomania ada yang menjualnya lebih dari itu karena selain ini memiliki karakter cicakoreng yang sangat bagus burung cicakoreng juga bisa menyerap materi cicakoreng burung lain nah agar sobat kicau semua tidak penasaran dan lebih jelasnya lagi sobat kicau semua bisa dengarkan cicakoreng daripada burung cicakoreng gacor nah jadi seperti itu ya cicakoreng daripada burung cicakoreng ini memang khas banget dan jika kita dengarkan sekilas kicauannya hampir sama dengan burung krakbasi hanya saja burung cicakoreng memiliki volume yang lebih keras daripada burung krakbasi itu ya sobat kicau ya sobat kicau mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mudah-mudahan dengan adanya video kali ini dapat menambah wawasan kita tentang dunia burung khususnya burung cicakoreng terima kasih telah menemani video ini sampai akhir jangan lupa untuk tinggalkan like comment ataupun subscribe sampai jumpa di video video berikutnya selamat beraktifitas kembali salam satu hoki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati